Tak mau kalah dari Azriel, Aurel minta sang Bunda Asanti untuk menyuapinya. Hingga Chris Dayanti kembali jadi sorotan karena pamerkan hal ini. Selanjutnya jangan lupa klik subscribe-nya ya. Meski putra putri Anang dengan Chris Dayanti yakni Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah sudah beranjak dewasa. Namun kemanjaan keduanya pada sang Bunda Sabung masih terlihat jelas. Ya sebagai Bunda Sabung Asanti memang terlihat sangat menyayangi Aurel dan Azriel. Kasih sayang antara anak dan Bunda Sabung tersebut kerap kali ditunjukkan baik dalam bentuk pelukan jiu maupun kata-kata manis. Baru-baru ini pun ditelusuri secara online oleh tim Triyono terlihat Asanti dengan telaten menyuapi anak-anaknya. Tak cuma si kecil Arsyah maupun Arsi, Aurel pun terlihat ikut disuapi oleh Asanti. Azriel yang melihat momen tersebut juga terlihat ingin ikut disuapi. Wanita 35 tahun itu akhirnya meminta Azriel untuk mendekat. Ya beberapa waktu yang lalupun Azriel juga tampak nyaman disuapi oleh Asanti. Asanti juga sempat menyebut Azriel dengan bayi gede. Momen tersebut terjadi pasca pakelaran ulang tahun Azriel yang ke-20 tahun kemarin. Melihat momen kemesraan mereka pun warganet ramai-ramai bereaksi. Banyak yang mengaku ikut bahagia dan menangis haru dan tak sedikit pula yang salut pada Asanti. Sementara itu sang mimik Chris Dayanti yang ditunggu-tunggu ucapan ulang tahunnya pada Azriel oleh warganet. Hingga kini menilik media sosialnya belum tampak memberikan ucapan. Alih-alih memajang foto Azriel. Gede sendiri keberkok unggah makan-makan bersama keluarga. Tak cuma itu melalui instastory pribadinya terlihat Gede menemani Amorah dan Galen Sang Putra berenang. Lantas benarkah Gede sudah mengucapkan pada Azriel secara pribadi atau langsung? Entahlah. Sementara itu pasca ulang tahun Azriel, Asanti memboyong para keluarga untuk berbelanja di pusat perbelanjaan. Namun yang menjadi sorotan adalah Asanti sampai bikin pengasuh Arsha menangis. Ya, bukan tanpa alasan. Rupanya Asanti memberikan surprise untuknya. Pengasuh Arsha yang menyukai BTS tersebut dihadi oleh Asanti action figure BTS. Dalam captionnya Asanti melihat sang pengasuh ingin membeli namun sayang uangnya. Tanpa diketahui Asanti langsung membelikan sebuah action figure BTS tersebut. Dan sukses membuat sang pengasuh menangis dan berterima kasih pada Bunda Dari. Dia mau muka-muka. Dia mau menangis bunda. Wah, salut ya pemirsa pada Asanti. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys. Dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like-in-tele. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya ya guys.